Presiden Jokowi Dodo saat menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023 di Jakarta selasa 20 Februari memuji reformasi internal di tubuh MA. Salah satunya percepatan transformasi hukum melalui peningkatan penggunaan sistem e-court dan pengembangan decision spot system. Tak hanya itu, Jokowi juga memuji capaian MA yang sepanjang tahun 2023 telah memutus sebanyak 99,47 persen perkara. Meski demikian, Presiden meminta MA untuk meningkatkan kualitas pengadilan tak hanya kuantitas, terlebih di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis saat ini. Ini perkembangan yang sangat-sangat bagus. Namun demikian, bukan hanya kuantitas putusan yang penting. Yang paling utama adalah kualitas putusan, bahwa putusan pengadilan harus memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju. Lebih lanjut, Jokowi berharap reformasi internal yang telah dilakukan oleh MA dapat memberikan harapan keadilan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.